Untuk area yang berhubungan dengan skylight itu saya pengen itu tuh biasanya itu tuh gak terlalu tegas. Hmm oke. Dengan harapan jadi ketika di sudut tertentu ketika ada cahaya mataharinya itu dia semacam gradasi. Jadi di pelafon itu gradasi antara terang dengan gelap bawahnya gitu. Jadi emang sengaja saya buat carving. Carving semuanya. Ngajuin KPR dapet cashback 5 juta. Pengajuan KPR online jadi lebih mudah di rumah 1, 2, 3. Selain pilihan banknya beragam prosesnya juga mudah, cepat dan aman. Cukup sekali apply bisa langsung ke beberapa bank sekaligus. Dan setelah disetujui kamu bakal dapetin cashback senilai 5 juta rupiah. Ayo ajukan KPRmu sekarang di rumah 1, 2, 3.com. Slash cari KPR. Urusan KPR mudahnya di rumah 1, 2, 3. Hai Property People kembali lagi dengan saya Matthew Muniz di 123 Review Rumah Special Design. Kali ini saya berada di area Pulau Mas. Rumah ini disebut dengan sebutan hui huis, artinya rumah compact atau rumah mungil. Nah, rumah bernuansa sangat kecil dan compact ini dalamnya unik banget. Dan kita bisa langsung ketemu dengan owner Kak Dian dan juga arsiteknya. Seperti apa dalamnya bisa langsung kita tanya-tanya. Follow me. Halo. Halo. Mas Mande ya. Salam kenal. Selamat datang juga. Iya. Mas Mande arsiteknya. Betul. Apa nama studio nya mas? Studio saya namanya Deform. Di Jakarta? Jakarta. Oh di Jakarta. Lebih cepatnya sih Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Melipir-melipir Jakarta. Oke, oke. Nah ini saya impressed banget ya ngeliat konsepnya ini kayak dua rumah jadi satu nih dari depannya. Betul. Bener ya? Betul. Kalo bisa jelasin sedikit, Soede. Konsep awal itu apa? Sebenernya kalo konsep sederhananya cuma saya pengen membuat rumah yang sehat. Dalam artian dari segi sirkulasi udaranya baik. Jadi saya mencoba juga gimana caranya dari depan terlihat bahwa bangunan ini kayak nggak terlihat sombong gitu. Betul. Jadi makanya kalo dilihat dari depan agak mundur ke belakang. Agak mundur ke belakang. Betul. Jadi sebenernya saya mencoba mengasih skala ruang. Dari awal udah mindset gimana caranya ketika masuk seakan-akan menerima makanya di depan ada bangunan kecil gitu. Sebagai kayak poye atau sebagai ruang temunya baru bangunan intimnya di belakang. Kalo dari fasad sendiri itu kita lihat sekalanya saya lihat Tangerang itu menggunakan bahan besi yang ada hole ya. Betul. Betul. Lalu begitu masuk saya lihat ada outdoor teras kalo saya bilang. Betul. Tapi katanya ada permintaan ada area buat kucing bener disitu? Iya. Jadi sebenernya yang menarik dari rumah ini kebetulan pemiliknya itu suka banget kucing. Oke. Bahkan pertama kali ketemu sama orangnya itu saya lihat bahwa eh kok sering banget menerima kucing dan ngasih makan kucing. Jadi saya kepikiran untuk membuatkan sebuah tempat sebenernya semacam tempat duduk. Duduk betul. Yang dibawahnya itu bisa jadi salter juga buat kucing kalo kehujanan. Oke. Jadi double function ya. Betul betul. Jadi bayangan saya ketika mau ngasih makan kucing atau nongkrong nongkrong di depan. Bisa sekalian duduk. Bisa sekalian duduk. Bisa sekalian duduk sama kucing. Bener 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 bener. Nah terus kalo dari, oke itu area sebelah kanan. Saya lihat ada jendela bulet. Betul. Yang ikonik ya sebetulnya. Icon banget ya. Itu bulet terus ice blue katanya. Iya. Dan juga ada pohon ketapang. Ketapang kanan itu betul. Ketapang. Terus ada batu-batu. Betul. Bukan batu kerikil ya dipakai. Itu batu. Koral. Koral ya yang digunakan. Dan juga ada semen luk dari depan itu. Nah itu yang menarik sebelah kiri itu ada area service. Iya betul. Pintunya bener bener hidden. Terus nyambung sama dinding. Betul betul. Nah sekarang kita bahas. Begitu kita masuk saya lihat di paling depan entrance itu ada kayu yang digunakan untuk menyambut ya. Betul. Itu kayu asli ya ternyata yang digunakan. Iya. Oke kita bahas di entrance ya kalau saya lihat. Memang dibuat cahaya matahari bener bener masuk di daerah situ. Terus udah gitu ada ruang duduk buat tamu. Kecil. Dan kita maju sedikit sebelah kiri ada kamar. Itu kamar. Jadi di sini semuanya ada berapa kamar? Sebenernya rumah ini jadi ada kamar tamu di rantai satu. Dan ada kamar master plus kamar anak. Dan sebenernya ada untuk service juga kamar layar di belakang. Oke. Nah kalau kita lihat kamar tamu di bawah ini memang kecil banget. Tapi unik ya sebetulnya. Jadi pas ukuran kasur. Kasur ya betul. 1,60. Terus dibuat agak lebih tinggi. Terus saya lihat juga ada sentuhan ice bluenya lagi. Dan ada jendela yang menghadap ke depan luar. Terus matahari tetap masuk. Nah yang lebih unik lagi ini ada di belakang saya. Menurut saya ini keren banget ya. Ini dibuat. Ini memang permintaan dari klien apa mas Mady yang ide aja. Sebenernya ini ide aja. Jadi emang idenya itu sebenarnya. Dinding ini sih sebenarnya ini adalah struktur. Betul. Cuma saya gimana caranya ngakalin. Bisa dapat hole ini ya. Betul betul. Jadi idenya jangan sampai struktur itu malah ngebatasin ruangan. Malah menyekat ruangan. Tapi malah menyatukan ruangan. Kurang begitu sih. Jadi memang idenya luar biasa property people ya. Jadi sebetulnya adalah dinding struktur yang dibuat hole seperti ini. Dan kalau kita lihat cerminnya itu nembus. Jadi dari pintu masuk begitu kita masuk. Pertama waktu saya masuk saya kira ini cermin. Karena cerminnya di belakang ya. Karena jadi double begini jadi kelihatannya unik. Nah seperti apa dalamnya dan di belakang ini katanya ada ruangan yang like mini apartment ya. Kalau saya lihat ini ada. Ruang TV nya langsung kitchen sama ada ruangan hobi katanya collection nya. Ini kita bisa lihat langsung ke dalam gimana. Sebelumnya property people jangan lupa subscribe channel youtube kami di rumah 123. Come on follow me. Oke kita ada di area kitchen, pantry. Dapur persih, dapur kotor jadi satu ya ini ya. Iya, iya. Jadi kebetulan ini memang karena secara luasannya memang tidak terlalu besar. Jadi saya mencoba untuk membuat semuanya dalam compact dalam satu ruangan. Oke, tapi sebelum kita bahas ini. Tadi saya lihat di kamar mandi di lantai satu ini. Tetap ada nuansa ice bluenya. Iya. Betul ya. Satu sepuluh dari lantai. Kita pakai big mosaic ya. Keramik yang mosaic lebih besar ukurannya putih. Terus kombinasi sama ice blue. Dan semuanya clean. Dan ada tempat melt in buat. Iya betul. Terus yang saya menarik banget itu di sebelah kiri ada jendela. Sebenarnya bukan jendela, hanya kaca mati. Overlapping. Jadi udara sirkulasi. Betul betul. Itu sebenarnya. Cara simple saya untuk membuat biar ruangannya tetap. Udara tetap masuk. Betul. Dan juga secara visual juga tidak mengganggu. Nah begitu kita masuk ke ruangan living hall. Di sebelah kiri itu ada gantungan-gantungan koji dan magnet magnet. Nah ini biasanya kalau saya di tempat lain ini magnet ini ditempelnya di kulkas. Jadi itu memang waktu itu saya mendengar juga kalau pemirsa juga sering-sering traveling. Traveling. Oke. Jadi memang ada satu space yang sudah saya set. Gimana caranya untuk bisa nunjukin ke apa ya mungkin kayak cenderamata ketika traveling itu. Ini menarik dan juga di area pantry ini kalau saya lihat ada corner di bawah tangga yang digunakan sebagai dua fungsi. Ada gantungan buat keychain terus udah microwave dispenser semuanya ngumpet semua hidden disitu. Dan yang menarik lagi adalah warnanya dia warna kayu menggunakan HPL atau veneer. Bentuknya edge agak edge sedikit. Lalu ada birunya lagi ada ice blue nya lagi di kayu itu yang benar-benar jadi satu kesatuan ke seluruh ruangan ya benar-benar. Wah emang dipikirin satu-satu nih. Oke ini kita di ruang TV ya. Kalau di ruang TV sendiri ini memang dibuat cat. Bentuknya carving lagi ini yang benar. Betul-betul. Jadi kalau saya lihat di beberapa area juga ada carving look nya disesuaikan. Ya contoh lah di island ini ya. Island ini meja ini juga carving ya. Edging nya itu bagus carving. Terus di area pajangan carving di lukisan. Bukan lukisan ini cat tanbok tapi dibuat carving seperti ini. Nice banget. Oke kita bahas lantai Mas Mande. Memang lantai ini kalau boleh tahu ukuran. Ukurannya itu 60-60. 60-60. Jadi menggunakan granit dan sama motifnya juga dibuat motif beton. Betul. Atau semen luk ya. Semen luk ya betul. Oke. Nah kalau kita lihat disini ada dua jendela menghadap ke teras samping dan area tangga ke atas ya. Betul. Nah samping ini kalau saya lihat dinding ini menarik banget Mas Mande. Ini kayaknya ini nggak ada ukuran segini ini pasti dibuat manual. Betul. Betul. Jadi sebenarnya pada prinsipnya di negara-negara 4 musim atau negara-negara di luar sana itu sebenarnya agak kesulitan ketika mencari bahan yang cepat untuk bisa bangun rumah. Oke. Mereka membuat pabrikan untuk semen-semen yang sudah termodul. Jadi mereka bikin custom gitu modulnya berapa kali berapa. Kalau kita pengen feel itu di Indonesia agak susah karena memang biayanya tinggi. Betul. Jadi caranya triknya adalah membuat manual. Manual. Saran saya adalah memang dibagi-bagi per modul. Jadi ketika ada kerusakan atau keretakan diganti per modul. Betul. Ganti per modul. Jadi nggak usah repot harus bongkar. Ngebongkar satu dinding. Hanya untuk mengganti keretakan yang kecil gitu. Tapi jadi sangat menarik ya karena memang area belakang ini jadi kayak ada sedikit industrial. Warnanya matching sama lantai di dalam. Betul. Area samping ini memang buat area kucing juga ya. Betul. Jadi lebih mudah. Kucingnya banyak. Kucingnya banyak. Betul. Betul. Jadi dari belakang bisa nembus. Dari samping dari pintu yang camouflage-nya depan. Property people. Bisa nembus ke belakang. Nah. Disini ada yang menarik lagi. Disini ada tangga. Kalau sebutan saya bilang tangga monyet. Atau tangga lingkar ya. Tangga lingkar yang bentuknya warnanya juga sama. Ice blue. Melingkar ke atas. Dan dikasih pagar. Railingnya yang sebenarnya. Baru lagi itu PR. Susah dikerjain. Ya lengkung. Betul. Melengkung. Karena ketika kita berbicara lengkungan tapi satu arah. Nah itu mudah. Ya itu. Tapi ketika buat melengkung tapi sambil turun sambil ke atas. Gampang. Nah itu sebuah PR lagi. Nah sekarang kita bahas pantry. Atau kitchen. Oke. Ini islandnya ini juga warnanya wow banget. Ada ice blue. Ada grey. Ada white. Ada cream. Wah ini bener-bener susah nyari yang warna begini setau saya. Emang harus custom. Custom kan. Iya. Karena gak dapet nih warna begini nih. Terus dibelakangnya juga ada pantry atau kitchen set yang gak harus atas bawah. Tapi justru dibalik daripada si island ini ada lemari yang bisa digunakan. Buat storage atau naro-naro barang. Nah terus saya mau nanya. Mas. Itu dibelakangnya itu ada extension. Jadi dari ruangan dalam ini keluar ke depan itu buat apa ya. Nah jadi sebenarnya itu untuk kayak alternatif atau untuk gas cadangan sebenarnya. Storage. Storage ya. Keren tuh property nipple ini boleh ditiru ya. Jadi seakan-akan. Bukan seakan itu memang menyatu sebenarnya. Menyatu ya. Menyatu ya. Tapi outdoor dan indoor. Outdoor itu buat naro gas cadangan atau aqua gallon. Betul betul betul. Makanya secara praktek yang kurang dan untuk mudah juga karena di luar. Jadi ditaruhnya di luar. Dan juga kalau saya lihat dibalik buat dia punya back splash daripada kitchen. kitchen sendiri ini menggunakan tile mosaik. Tapi bukan mosaik sebenarnya dia keramik gias. Betul betul. Yang sebenarnya ini susah dicariin ya. Karena ini kurangnya 5x5. Oh oke. Nanggung gitu. Karena rata-rata memang untuk tiles itu rata-rata 10x10 atau 20x20. Oke. Kalau nggak ya kecil banget tuh. Yang cuma 2 atau 3 cm. Iya dari yang mosaik ya. Betul dari yang mosaik. Betul dari yang mosaik. Nanti ini warna biru yang keluar daripada nutnya ini sendiri adalah dibuat. Seperti pakai empty. Betul betul. Benar ya. Jadi itu memang semuanya ini kayak makan ate pun menggunakan biru. Karena memang biar matching dengan keseluruhan dari furniture. Furniture rumah. Nah ini ada yang sangat-sangat menarik sebenarnya dari semua rumah ini. Menurut saya ada yang boleh wajib ditiru. Yaitu lantai tangganya. Kalian mau tahu seperti apa? Oke. Sebelumnya subscribe YouTube channel kami di rumah 123. Follow me. Mas Mande. Ini saya bener-bener terkesima sih. Ngelihat flooring tangga ini. Dari tadi saya masuk. Ini keren banget ya tangganya. Ternyata ini tuh vinyl. Nah jadi ini menarik sih. Jadi untuk area tangga ini sengaja pengennya dari samping itu gak terlalu kelihatan banyak kayu. Betul. Jadi saya pengennya tuh bersih. Clean look ya. Clean look. Jadi untuk ini saya menggunakan vinyl karena dia tipisnya. Jadi saya membutuhkan tipisnya itu. Dan dengan harapan ketika dari samping. Ketika pandangan mata. Ini tuh gak kelihatan bahwa di atasnya itu ada file kayu. Kita baru akan ngerasain ketika kita berjalan di atasnya. Di atasnya. Itu juga alasan kenapa ketika untuk bikin railingnya. Besinya itu juga saya masukin ke dalam bagian dari tangganya. Jadi kalau ngelihat dari ini. Dia itu rata. Oke ini idenya juga. Karena saya lihat dari mulai vinylnya sampai ini di bawah tangga. Property People dia ada storage besar sekali yang bisa digunakan, dimanfaatkan. Jadi di bawah tangga ini storage ini. Di bagian opening pintunya pun. Itu gak ada handle. Jadi cuman grip. Dan gripnya ada build up. Kembalan ke dalam. Warnanya disamakan dengan warna si tangga. Apa vinylnya. Jadi bener-bener. Dan dari segi bentuk juga tetap ada. Carving. Carvingnya juga betul. Carving ada lagi nih tadi saya lihat. Itu di atas. Betul. Lengkung warna. Itu memang sesengaja. Sebenarnya ada beberapa tempat yang kayak gitu. Termasuk di dalam kamar utama juga. Oke. Jadi untuk area yang berhubungan dengan skylight. Itu saya pengen itu biasanya itu gak terlalu tegas. Oke. Dengan harapan jadi ketika di sudut tertentu. Ketika ada cahaya mataharinya itu. Dia semacam gradasi. Jadi di pelafon itu gradasi antara terang dengan gelap bawahnya gitu. Jadi memang sengaja saya buat carving. Carving semuanya. Nice, nice, nice. Nah ini saya penasaran. Oke. Mungkin di atas nanti bisa diwakilkan oleh pemiliknya langsung. Oh. Bisa langsung diskusi sama Mbak Dian. Oke. Silahkan. Oke. Easy. Halo Mbak Dian. Halo Matthew selamat datang lagi. Tadi udah ngobrol ya sama Mas Mande. Iya arsiteknya ya. Iya. Iya sempet nanya-nanya tadi. Antik-antik semuanya buat saya. Thank you. Oke coba Mbak Dian. Tanya dong. Ini sudah sesuai ekspektasi belum sih? Melebihi ekspektasi. Oh gitu. Wah luar biasa. Ini yang kita jarang nih kayak gini. Melebihi ekspektasi ya. Berarti puas banget ya. Puas karena nyaman. Terus semua ruangan yang dibutuhin memang pas gitu. Sesuai ya. Sudah sesuai. Oke. Kalau dari luas tanah ya boleh tanya sedikitnya. Luas tanahnya berapa kali berapa? Luas tanahnya 96. 6 kali 16. 6 kali 16. Iya. Berarti ini renovasi ya jatuhnya ya. Renovasi tapi hampir total. Hampir total. Iya. Hanya dinding yang asli. Yang di pinggir aja. Yang di pertahankan ya. Yang di pertahankan ya. Jadi yang lain semua bangunan luar. Yang lainnya bangunan luar. Berapa lama Mbak Dian? Hampir setahun. Setahun ya pembangunannya ya. Iya. Iya. Nah kita lantai 2 ya Mbak Dian. Iya. Di lantai 2 ini ada apa aja? Ada kamar tidur utama. Oke. Kamar mandi utama. Ini ruang baca. Ruang serba guna. Sama kamar mandi. Dan ruang laundry. Oke. Tadi saya sempat muter sedikit ya. Iya. Jadi kita bahas begitu naik tangga ada kamar mandi yang untuk umum lantai 2 ya. Iya. Kamar mandinya mirip seperti lantai 1. Cuma bedanya ada skylight dari atas. Jadi matahari masuk. Iya. Warna nuansa semuanya sama. Iya. Lalu lanjut ke ruangan serba gunanya itu bisa jadi kamar satu lagi ya. Sebenarnya bisa. Oh gitu ya. Nanti mungkin future plan bisa tuh ya. Future plan nya bisa. Mau menambah kamar. Iya. Lumayan cukup luas. Karena jendelanya window to window itu ketemu. Iya. Dari hadap jalan. Dan dari hadap. Dari dalam. Inner court. Iya. Nah terus. Disitu juga ada pintu yang langsung menuju ke service area. Di service area sendiri ada ruangan laundry. Ruangan laundry. Ada kamar tidur ART. Kamar mandi ART. Oke. Berarti sebenarnya komplit. Sudah ada semuanya di rumah ini. Biarpun kecil dibuat compact. Iya. Gak kelihatan berantakan. Area kucingnya ada. Ganti keren lagi ada area baca doang. Area baca ini kayak hobi baca ya. Iya. Mbak Dian hobi baca. Iya sama suami hobi baca. Jadi dibuat special edition ini. Di bawahnya ada vinylnya atau ada HPL. Ini menggunakan HPL ya. HPL. Dibuat ketinggian seperti panggung lalu di atasnya dibuat area baca. Wah ini benar-benar dipikirkan satu persatu. Nah juga di setiap corner saya lihat memang tetap ada selalu sentuhan ice blue. Benar ya? Kalau untuk budgetnya renovasi ini berapa budget? Budgetnya itu 6,5 juta per meter pada waktu itu ya. Jadi? Sudah jadi? Iya. Sudah sama interiornya? Belum. Jadi bangunan aja ya? Oke. Kalau furniture sendiri itu pilihan dari mbak Dian sendiri atau dibantu oleh arsitek? Pilihan sendiri. Jadi ada interiornya. Ada interiornya sendiri ya? Iya. Jadi cuma ngikutin tone warna paling kan dari arsiteknya. Jadi tidak lari dari. Oke. Nah. Mbak Pertiba gue penasaran kan seperti apa kamar utamanya? Nah katanya kamar utamanya ada carving lagi. Iya. Lalu warnanya juga ice blue nya lebih berat. Iya. Terus ada wardrobe. Ada kawar mandi. Kawar mandi di dalam ya? Attached bathroom. Iya. Sebelum itu jangan lupa subscribe youtube channel kita di rumah 123. Let's go proper people. Mari kita masuk? Yuk. Wah kita udah di kamar utama. Iya. Nggak terlalu besar tapi keren. Jadi kalau saya lihat high ceiling. Ini tinggi banget ya? Iya. Ikutin setinggi void tangga sebetulnya. Iya. Memang sengaja dibuat seperti ini supaya. Ini untuk mengakali ruangan sempit. Karena kalau kita tidur kan menghadap ke atas sih. Iya. Jadi sebenarnya lega. Iya. Keliatannya. Dan yang menarik lagi ada carving lagi sepertinya. Dan di carvingnya ini kali ada indirect light menggunakan warm white. Memang harus itu warm white itu penting. Karena untuk rumah biar keliatan lebih hangat pakai warna warm white. Nah, proper people. Lanjangnya sendiri tidak menggunakan headboard. Jadi free headboard ya. Tidak ada headboard tapi menggunakan wall panel. Ada wall panel. Ini mungkin tingginya ada satu meter lima puluh. Satu setengah ya. Satu setengah ada garis-garisnya supaya kesan tinggi. Disambung lagi dengan light gray diatasnya. Kombinasi. Dan di belakang saya ini jendelanya carving lagi dong. Jadi memang rumah ini menggunakan banyak sekali carving. Tapi tidak terlalu banyak di semua area. Di beberapa area tapi akhirnya jadi blendnya bagus banget. Karena menuju ke koridor untuk ke walking closet pun saya lihat carving. Terus cermin di belakangnya juga curve lagi. Ini memang dipikirkan banget ya. Terus wardrobe-nya sendiri juga ice blue. Lalu masuk ke dalam kamar. Kamar mandinya memang karena tidak bisa besar. Kecil tapi isinya komplit semua. Ya, wrong. Itu paling komplit. Itu mulai ditiru ya. Jadi agak miring. Shower-nya ada. Wash taffle-nya ada. Closet-nya juga ada. Nah, kalau untuk seluruh ruangan ibu ini tidak menggunakan curtain. Tapi menggunakan blind-nya. Memang sengaja. Iya. Biar lebih gampang maintenance-nya. Jadi di seluruh ruangan yang dibutuhkan penutup cahaya menggunakan roller blind-nya seperti ini. Roller blind-nya pun warnanya disesuaikan warna ice blue. Nah, kira-kira ada nggak sih yang mau ditambah ke depannya? Mungkin sekarang kita benar-benar fokus sama esensinya dulu. Oke. Makanya kalau Matthew lihat belum ada perintilan dekor gitu nggak ada. Oke. Iya. Nanti kalau udah ada waktunya memikirkan dan lain-lain. Baru ya. Tapi untuk saat ini udah more blind enough ya. Iya, udah more blind enough. Mungkin dari cukup. Oke. Nah, kita mungkin mau lihat di bawah ini ada. Matthew belum ngobrol-ngobrol di depan ya kita. Belum? Yuk. Ada teras ya. Ada teras buat menikmati angin stoppoy. Kita lihat. Follow me. Ya ternyata enak ya duduk-duduk sini ya. Iya. Pantes betah rumah begini. Iya, Matthew. Tadi saya sempat dikasih tahu, tempat duduk ini bawahnya buat area shelter kucing katanya. Iya. Kalau panas kayak gini kan atau misalnya hujan jadi mereka bisa duduk di bawah. Dan juga kita bisa main-main interaksi. Bisa main-main. Mbak Dian. Mbak Dian punya nama khusus buat rumah hunian baik? Dia gini. Ada namanya Hoi Huis. Hoi Huis. Artinya? Artinya itu Halo Rumah Mungil dalam bahasa Belanda. Halo Rumah Mungil. Iya. Oke, oke, oke. Ada tips gak nih buat property people mungkin mau bangun rumah? Ada tips apa? Ada masukan-masukan gak supaya lebih mudah kalau mau bangun rumah atau renovasi? Oh, yang jelas sih yang pertama kalau ada budget lebih bisa pakai jasa arsitek. Oh iya, oke. Karena itu bisa memanfaatkan ruang dan juga budget yang ada. Oke, oke. Terus yang kedua kalau tadi Matthew lihat kan banyak garis-garisnya skylight disini. Iya. Terus dikasih kayu. Jadi itu akan memberikan efek permainan cahaya gitu. Betul. Jadi dalam rumah pun kita jadi gak bosan ya. Iya, jadi ada garis-garis dimana matahari letaknya disini itu bisa pindah ya garisnya. Bener-bener. Itu good tips itu. Keren-keren. Ada lagi mungkin tipsnya? Yang cukup teknis gitu ya Matthew. Iya. Kalau tadi Matthew perhatiin kan disini engsel pintunya ada tiga. Oke. Iya. Nah itu gak ditaruh proporsional. Biasakan satu, dua, tiga. Iya. Dan saya lihat memang di atas dua, di bawah satu. Iya. Karena pertimbangannya itu lebih kuat. Bebannya kan ada di atas. Betul. Betul. Jadi memang dua di atas, satu di bawah itu akan lebih kuat dibanding tiga yang biasa kita pasang. Dan juga secara estetik lebih kelihatan unik ya sepertinya ya. Iya. Karena dua di atas, satu di bawah. Nah itu propertimbang tips dari Mbak Dian. Luar biasa banget. Terima kasih waktunya. Udah dikasih kesempatan untuk berkunjung dan lihat-lihat properti yang compact dan unik ini bentar lagi jadi viral nih kaya. Thank you juga Matthew sama tim Rumah 123 udah mampir kesini juga. Kami juga mau mengingatkan sekarang dari nyari KPR sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Kami sudah ada fitur baru. Bisa langsung di cek di Rumah 123 garis miring cari KPR. Dari nyari sampai ngajuin KPR yang cocok bagi kalian pastinya Rumah 123. Karena kami ada buat kamu. Sampai jumpa. Saya Matthew Munish. Saya Dian. Sampai ketemu di acara review rumah special design berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.